Oke, salam dan salam sejahtera. Kita tahu ya, PRK Dun Nenggiri telahpun selesai dan telahpun dimenangi oleh UMNO, Beresan Nasional. Tetapi isu panas yang belum selesai adalah berkenaan dengan ucapan yang membabitkan ceramah yang dibuat oleh pengurusi Perikatan Nasional itu sendiri, yaitu Tan Sri Mediasin. Yang mana ceramah ini ya, telahpun dilihat sebagai menghina ya, Sultan Pahang. Yang mana kita tahu Sultan Pahang yang lepas adalah yang betul Tuhan Agung kita. Jadi hari ini kita lihat pihak istana daripada Tengku Makota Pahang itu sendiri telahpun ya, murka kerana Muhyiddin mempelekehkan Al-Sultan. Yang mana di sini juga saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Tunku Azizah juga menyatakan, Tolong respek suami saya, Raja saya. Jadi kita tonton dulu video yang membabitkan Muhyiddin ini, yang mana video ini sebenarnya pada awalnya ditulakan di TikTok, dan di-share juga kepada kawan-kawan kepada saya dan akhirnya saya ulas perkara ini dalam media sosial YouTube saya ini. Dan akhirnya perkara ini telahpun dilihat ya oleh pihak istana dan padan muka Muhyiddin. Kita tonton video yang Muhyiddin sedang sangkal sekarang ini bahawa video ini di-edit. Jom kita tengok. Saya waktu itu sekali lagi diberikan sokongan, ada 115 ahli parlimen yang sokong saya. Kalau ikut kiraan perlembaraan, saya sudah ada jumlah yang lebih daripada mencukui untuk jadi Perdana Menteri. Ini bukan nak mongkit, but it is a record of history. Tapi entah macam mana yang di-Pertuan Agong waktu itu tak ajak jemput saya bagi istana dan angkat sumpah. Tapi entah macam mana yang di-Pertuan Agong waktu itu tak ajak jemput saya bagi istana dan angkat sumpah. Apa yang di-Pertuan Agong dulu? Dalam video ini, awal-awal Muhyiddin menyatakan bahawa saya waktu itu ada 115 ahli parlimen yang sokong saya. Saya nak menjawab isu ini yang pertama. Apabila Muhyiddin awal-awal waktu itu mengumumkan bahawa dia mempunyai sokongan ahli parlimen sebanyak 115 orang dan dikatakan telah mencukupi. Apa yang kita tahu tentang kenyataan Muhyiddin ini? Kita tahu bahawa sebelum PRU ke-15 berlakunya RUU Anti Lopak Parti. Di dalam RUU Anti Lopak Parti ini, Muhyiddin sengaja adakan satu kelompangan supaya ahli parlimen boleh menyokong beliau untuk menjadi Perdana Menteri. Apa dia kelompangan itu? Kelompangan itu adalah yang kita lihat hari ini yang telahpun pelangkung kepala Muhyiddin itu sendiri, telahpun melontar batu, kena batang hidung Muhyiddin itu sendiri. Dan akhirnya, Muhyiddin terkial-kial seperti orang bodoh hari ini. Apa dia itu? Yaitu, Muhyiddin mengistiharkan bersama dengan Hadi Awang bahawa dia mempunyai sokongan ahli parlimen yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Yaitu melebihi daripada 112. Itu yang dia kata 115 ini tadi. Dalam isu dia mengucapkan kata-kata bahawa dia mempunyai 115 kursi ini tadi. Kita rakyat terkial-kial. Maksudnya, kita heran. Parti Muhyiddin, yaitu Perikatan Nasional, hanya ada 73 kursi. Dari mana Muhyiddin dapat kursi untuk cukupkan 112 itu? Kita tahu. Kiraan dia begini. 73 campur dengan GPS Sarawak 23. Jadi berapa? Jadi, 23 campur dengan 73, baru ada 96. Kalau dia campur dengan GRS, cuma ada berapa? 96 campur dengan 6, jadi 102. Jadi 102, Muhyiddin kena cari lagi 10 orang. Kalau katalah ada bebas 2 orang, 3 orang. Muhyiddin kena cari lagi 7 orang. Dari mana datangnya kursi 7 orang ini? Waktu itu, Muhyiddin tahu bahawa Zaid Hamidi tidak nak bersama dengannya. Hadi Awang tahu bahawa Zaid Hamidi tak nak dengan dia kerana kenyataan Zaid Hamidi sebelum PRU ke-15 itu menyatakan Amnal Keroh, Barisan Nasional Keroh. Jadi, di sini, tiba-tiba Zaid Hamidi pun keluar kenyataan. Bila masa kami, Barisan Nasional, menyokong Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri. Maka di sini ada berlaku kecenceraluan. Yang mana kita rakyat tertanya-tanya, mana Muhyiddin dapat 10 kursi ini? Ahli Parlimen cuma ada 222 orang. Maka, apabila perkara ini berlaku, rupa-rupanya, Muhyiddin di RUU yang adalah parti itu, dia sengaja buat kelompangan untuk nak mengambil ahli-ahli Parlimen daripada parti UMNO Barisan Nasional, daripada Pakatan Harapan, ataupun daripada parti mana-mana untuk bersama dengan dia nak membentuk kerajaan. Tetapi, parti-parti yang bertanding di PRU ke-15 itu telah pun belajar bahawa pengajaran yang lepas apabila kita tidak ada perjanjian, tidak ada tanda tangan bond kepada ahli Parlimen ataupun kepada calon kita yang bertanding sebagai ahli Parlimen ini, maka mereka senang melompat. Akhirnya, kebijaksanaan Presiden UMNO, kebijaksanaan UMNO Barisan Nasional, mereka buat tanda tangan bond. Untung saja, UMNO Barisan Nasional buat bond mereka besar. Berapa? 100 juta. Kalau macam parti kami, parti keadilan, saya rasa Muhyiddin dah boleh beli dah. 10 juta. Tapi disebabkan UMNO Barisan Nasional, bond mereka besar, 100 juta, maka 10 orang ini terkiak-kiak, tak boleh nak melompat, tak boleh nak pergi sokong Muhyiddin. Karena mereka tahu bahwa mereka salah. Apa yang mereka akan dapat sekiranya mereka pergi menyokong Muhyiddin? Mereka akan dibuang daripada parti dan akhirnya berlaku pilihan raya kecil. Dan mereka juga akan didenda 100 juta. Jadi mahu tak mahu, 10 hari parlimen yang konon-kononnya sedang menyokong dia ini tadi, tak jadi. Akhirnya, mahu atau tidak, mereka kena ikut apa yang presiden dia mahu. Karena keputusannya sekarang ini telahpun diikat oleh presiden dia. Ataupun pengurusi Barisan Nasional itu, yaitu Zaid Hamidi. Dan akhirnya keputusan Zaid Hamidi, mereka kena ikut, yaitu kena membentuk kerajaan yang mana telahpun dititahkan oleh Yang Putuan Agong waktu itu. Akhirnya, Muhyiddin tekiak-kiak dengan Hadi Awang macam beruklah. Jadi hari ini, Muhyiddin tak dapat terima kenyataan itu adalah disebabkan kebodohan dia sendiri. Oke. Dia kata, kalau ikut pelembagaan, saya sudah ada jumlah yang lebih daripada mencukupi untuk menjadi Perdana Menteri. Ini bukan nak mengungkit, tetapi history. Macam mana Agong waktu itu tidak ajak tak jemput saya ke istana angkat sumpah. Ini adalah satu kenyataan yang telahpun menghina Yang Putuan Agong. Yang cuba mengelirukan rakyat. Yang cuba untuk menghasut rakyat agar percaya cakap omongan kosong bodoh Muhyiddin ini. Rakyat hari ini bukan bodoh. Apa yang saya ulas ini, kalau kawan-kawan rasa tidak betul, kawan-kawan tolong membetulkan. Tapi yang kita lihat begini, yang kita tahu, yang saya pun ulang-ulang dah cakap, yaitu waktu kerajaan tidak dapat dibentuk, ke semua parti tidak ada majoriti yang mudah untuk membentuk parti, membentuk kerajaan waktu itu. Yang mana tunggak utama parti yang mendapat kursi terbesar itu adalah PH. PH adalah 82 kursi. diikuti oleh Perikatan Nasional ada 73. Lepas itu yang ketiga UMNO, Barisan Nasional 30. GPS Sarawak 23. GRS Sabah 6. Lepas itu warisan dan parti-parti lain yang kecil. jadi, apabila yang dipertuan agung melihat bahawa ke semua parti ini tidak cukup jumlah untuk mereka mendapat majoriti mudah untuk kerajaan, yang dipertuan agung panggil menghadap. Jadi bagaimana Muhyiddin kata dia tak dijemput ke istana. Satu dunia tahu bahawa yang datang yang dijemput istana waktu itu ada tiga orang. Wakil parti. Yang pertama yang kita tahu Hadi Awang. Yang kedua Muhyiddin Yassin. Yang ketiga Dato' Sri Anwar Ibrahim yang kita nampak hari ini jadi Perdana Menteri. Muhyiddin nak yang dipertuan agung hari itu melantik dia menjadi Perdana Menteri. Tapi kalau saya yang dipertuan agung saya tak nak melantik Muhyiddin sebab tak nak kena getah dua kali. Maksudnya Muhyiddin sewaktu rampas kuasa langkah seretan itu dia tutup buka-tutup buka parlimen dan tak berani buat undi percaya dekat parlimen. Dan akhirnya kita melihat bahawa selepas diangkat sumpah seekor demi seekor ahli parlimen melompat menyokong dia dan baru kita nampak ada jumlah yang mencukupi yang lebih sedikit saja. Yaitu mungkin 113 114 paling tinggi pun 115 ini yang Muhyiddin buat waktu itu jadi hari ini kalau dia buat lagi macam itu dengan SD maka penipuan itu sekarang ini kerja Muhyiddin dia menipu Raja Melayu kerja Muhyiddin menipu yang diperlukan agung ini bukan perkara yang kita rakyat hari ini bukan bodoh untuk kenapa tiba-tiba dia dapat jumlah dengan mudah yang mana kita tak nampak daripada mana dia dapat kerusi ahli parlimen dia bukan jumpa di tepi jalan kerusi ahli parlimen dia bukan jumpa di bawah longkang tepi rumah Hadi bukan di tepi rumah Muhyiddin bukan boleh jumpa macam itu kerusi ahli parlimen 112 222 itu ada kepada wakil rakyat yang telah dilantik oleh rakyat sebagai ahli parlimen jadi tiba-tiba dia ada kursi itu nah SD yang dia nak pakai itu tak laku sekarang ni Muhyiddin dikliarkan bahwa konon-kononnya dia ni ada cukup jumlah 115 dia menggunakan SD tak tahu SD mana dia pakai SD lubang jamban mana Muhyiddin kutip akhirnya dia nak bawa suruh pihak istana lihat tapi fizikal adakah orang ini menyokong nah ini yang Muhyiddin menipu kepada rakyat dan raja melayu termasuk yang diperlukan Agong jadi apa keputusan dia Agong dah tahu bahwa SD tak laku yang berlaku adalah RUU yang mana nak membuat kerajaan harus n-block tidak boleh seekor seekor dari berapa parti itu melompat ok datang menghadap yang saya ceritakan tadi Dato' Sri Anwar Ibrahim Adi Awang Muhyiddin macam mana Muhyiddin kata dia tak dijemput ke istana dan bagaimana Muhyiddin kata bahwa dia nak yang diperlukan Agong menjemput dia mengajak dia untuk angkat sumpah sebagai pertanah menteri waktu dalam mereka menghadap yang diperlukan Agong waktu itu jumlah kursi ada pada Dato' Sri Anwar Ibrahim keputusan yang dibuat oleh yang diperlukan Agong waktu itu adalah tepat siapa yang sebetulnya yang akan menentukan kerajaan orang yang kursi ada sedikit ataupun orang yang kursi ada banyak sudah tentu Raja-Raja Melayu sudah tentu pakar undang-undang sudah tentu mereka-mereka yang telah pun menasihati yang diperlukan Agong waktu itu melihat bahawa sewajarnya mereka yang mempunyai kursi besar menentukan siapa kerajaan dan dialah yang layak membentuk kerajaan yang mana menjadi pertanah menteri jadi hari ini Muhyiddin klaim perkara ini dia tak sedar Hadi Awang tak sedar Hadi Awang otak dia pula memikirkan bahawa pas paling besar kursi dalam sebagai ahli parlimen dia bukan macam itu sekarang kamu dalam kamu punya komponen parti iaitu perikatan nasional kamu itu yang menentukan bukannya pas paling besar banyak kursi kalau pas ada 60 kursi dalam perikatan nasional itu pun tak guna dalam isu ini kalau kita lihat apabila Datuk Sri Anwar Ibrahim telahpun dicalonkan ataupun telahpun diperkenankan oleh yang diperlukan Agong untuk menentukan mencari rakan untuk menjadi kerajaan maka rundingan dengan komponen-komponen parti besar seperti mana yang kita tahu dengan UMNO bersama nasional dengan GPS Sarawak dibuat dan yang diperlukan Agong juga mengarahkan kita dengar kenyataan yang diperlukan Agong yang lepas bahwa dia nak semua parti yang ada bergabung menjadi satu kerajaan yang kita nampak hari ini kerajaan perpaduan utility government tapi apa yang Muhyiddin cakap dan Hadi Awang cakap dalam kenyataan media Muhyiddin menyatakan bahwa selagi kerajaan itu selagi bersama dengan PH selagi ada DAP dia tidak akan bersama itu keputusan mereka dan dia kata bahwa dia dah pun tanda tangan surat yang ada di istana itu tetapi gulung di atas mengatakan menolak bersama untuk menubuhkan kerajaan kenapa Muhyiddin lakukan perkara itu karena Muhyiddin tak nak jadi timbalan perdana menteri karena Muhyiddin tak nak rendah darjat dia selain daripada perdana menteri karena dia dah pun merasa menjadi perdana menteri ini dia punya cerita dia jadi Muhyiddin dengan keegoan keangkuhan dia akhirnya dalam ceramah dia dalam ucapan dia dia mengungkit hal ini tapi dia kata tak menghina daripada mana kata tak menghina apabila kamu keluar kenyataan siapa yang diperluan agung yang lalu sudah jelas kamu menghina yang diperluan agung rakyat bukan bodoh kenyataan kamu ini dah pun jelas-jelas menghina jadi itulah cerita dia jadi di mana kesilapannya itu kesilapannya adalah kerana Muhyiddin tak jadi perdana menteri kerana Hadi Awang tak jadi duta khas bertarap menteri timur tengah jadi kalau beginilah sikap kepimpinan utama yang ada dalam perikatan nasional apa lagi yang rakyat nak harapkan kalau ini pun mereka nak berbohong kalau raja pun mereka tak hormat kalau agung pun mereka tak hormat bagaimana kalau mereka memimpin negara cuba bayangkan kalau pakatan harapan yang buat ceramah macam ini saya rasa satu dunia yang ada kecoh dan perkara-perkara ini kita lihat sampai Tengku Mahkota Pahang sampai Tunku Azizah bising ataupun sudah pun murka dengan kenyataan Muhyiddin ini kalau saya raya pahang habis Muhyiddin ini betul saya kata jadi setanah ulas panjang-panjang itulah Muhyiddin itu itulah geng-geng perikatan nasional itulah Hadi Awang hanya mereka yang betul sekian terima kasih thank you selamat menikmati